Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bakalan membahas mengenai button ya, teman-teman biasanya sedikit aneh ya ketika kita melakukan edit button tetapi ternyata warna buttonnya tidak berubah ini disebabkan ketika kalian menggunakan Android Studio terbaru kalian telah mengintegrasi library material design coba deh kalian cek dulu di bagian Gradle apakah kalian menerapkan library ini atau tidak jika kalian menerapkan library ini maka kalian bisa menggunakan cara ini untuk menggunakan atau mengganti warna button nanti ini tipsnya sudah kita rangkum disini jadi kita langsung mulai aja videonya oke, yang pertama adalah mengganti warna lewat color primary caranya cukup gampang banget kalian tinggal masuk ke rest, terus value, ambil warna ya color, terus disini kalian menemukan color primary kalian bisa ubah warna itu atau kalian bisa langsung masuk ke bagian style nah disitu kalian bisa cek color primarinya sebagai apa cara kedua, biasanya kita menggunakan attribute pada buttonnya ya, background, tapi di studi kasus ini background tidak bisa merubah warna si viewnya jadi kalian bisa menggunakan background tint untuk mengubah warna background ini coba deh, kalian tambahin attribute background tint dan kalian ganti warnanya apakah berubah atau tidak cara ketiga, mengubah dari veransi tema mungkin cara ini tidak terlalu the best practice ya karena sebenarnya librarynya masih ada tetapi tidak kalian pakai ya, kalian mengubah material komponen menjadi app compact ini bisa merubah studi kasus dari si aktivitinya jadi secara tidak langsung kalian merubah aktivitinya dengan tema tadi tetapi tidak menghilangkan library itu cara ini sebenarnya bisa kalian gunain jika aplikasi kalian memiliki dua desain ada yang material desain, ada yang enggak kayak gitu ya, dalam satu aktiviti tetapi kalau misalnya nanti kalian tidak menggunakan library material mungkin cara terakhir ini adalah cara yang tepat buat kalian ya, cara terakhir adalah menghapus library dari material desain ketika kalian menghapus nanti bakalan muncul beberapa error mulai dari kayak di style tadi kan verannya kalian menggunakan material komponen ini pasti tentu bakalan hilang atau error ketika kalian menghilangkannya jadi kalian harus merubah menjadi app compact kayak yang awal tadi cuman disini kita benar-benar menghilangkan material desain jadi ya space size apk kalian benar-benar murni dengan library yang benar-benar kalian butuhin jadi ya kalian bisa menghemat dari size apk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia 4 cara yang bisa kalian gunain untuk mengubah warna button pada Android Studio versi 4 keatas oke jika kalian punya pertanyaan kalian bisa tanya langsung aja di kolom komentar see you guys sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati